Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway 1 jersey di setiap minggunya. Untuk info lengkapnya ada di deskripsi box. Live Streaming Liverpool VS RB Salzburg The Reds akan menyambangi Red Bull Arena untuk menjajar kekuatan Salzburg dalam laga yang dimulai pukul 1 waktu Indonesia Barat. Liverpool sendiri tengah dalam performa yang begitu mumpuni saat ini. Meski sempat mengawali rangkaian pertandingan pramusim dengan kekalahan telak dari sang rival yaitu Manchester dengan skor 0-4 pada ajang Bangkok Century Cup beberapa waktu lalu. Nah, one squad asuhan Jurgen Klopp tersebut mampu mengubah permainan lebih baik saat menghadapi Crystal Palace dan RB Leipzig. Gual-gual Liverpool ke gawang Palace dicetak oleh Jordan Henderson dan Mohamed Salah. Melawan Leipzig, Salah kembali menyumbang 1 gol untuk timnya sedangkan Darwin Nunes memborong 4. Torehan gol ex-striker Benfica sekaligus menjawab keraguan tentang ketajamannya yang tumpul pada dua pertandingan uji coba sebelumnya. Penampilan impresif Darwin Nunes berpeluang mendorong Jurgen Klopp kembali memasang penyerang asal Uruguay ini. Usai menghadapi RB Salzburg, The Reds dijadwalkan bertanding dalam ajang Community Shield kontra Manchester City. Liverpool berpeluang meraih trofi pertama musim ini jika mampu mengalahkan The Citizens. Sedangkan bagi Salzburg, ini akan menjadi lagi uji coba terakhir sebelum kembali mengawali musim baru. Dalam tiga pertandingan uji coba terakhir, RB Salzburg menelan rentetan hasil minor. Dimulai ketika kalah dari Anwar FC dan Feyenoord dengan skor identik 1-2. Lantas, pasukan Matthias Jaisel ditumbangkan Ajax Amsterdam lewat skor tipis 2-3. Pelatih Salzburg pun diperkirakan akan merotasi para pemainnya. Mereka juga diyakini tidak bakal tampil habis-habisan karena Liga sudah dekat. Pertandingan kedua tim dipastikan akan berlangsung menarik dan sengit di atas lapangan. Duel RB Salzburg versus Liverpool ini bisa diakses via live streaming Liverpool TV, live score, dan live streaming TV online mulai pukul 1 waktu Indonesia Barat. Bersama Manchester City di Premier League musim lalu, Liverpool mempunyai catatan kebubulan paling sedikit. Keduanya cuma kemasukan 26 gol dalam 38 pertandingan. Tapi, Man City bisa menjadi juara Liga Inggris. Sementara Liverpool harus puas dengan raihan finish runner-up. Pandik mengaku dirinya merasa beruntung mempunyai rekan-rekan tim yang bagus di Liverpool. Dia bekerja sama dengan pemain-pemain seperti Joe Matti, Joe Gomez, Juan Alexander-Arnold, Andy Robertson, sampai Ibrahima Konate. Cukup spesial mempunyai anak-anak ini di sekitar saya dan juga sebagai rekan bermain berkualitas tinggi. Kualitas yang berbeda satu dan setiap dari kami, tapi kami saling melengkapi satu sama lain, kata Pandik di situs Liverpool. Hubungan yang kami miliki semua sangat besar. Kami semua sangat menikmati kerja keras dan kami semua ingin menuju tujuan yang sama dan itu memenangi pertandingan. Liverpool menunjukkan performa bagus di lini belakang pada musim lalu. Virgil Pandik pun mengungkapkan kuncinya. Siapapun yang bermain, kami mendukung satu sama lain di setiap kompetisi. Itu menjadi kunci sukses, jadi semoga kami bisa terus mempertahankannya, kata Pandik menambahkan. Lini belakang Liverpool sempat menjadi sorotan pada pramusim menyambut kompetisi 2022-2023. Si Merah kalah 0-4 dari Manchester United pada pertandingan pertama, lalu bisa bangkit dengan mencatatkan clean sheet saat melawan Crystal Palace dan RB Leipzig. Klopp yakin Chelsea dan Arsenal bisa bersaing jadi juara. Musim baru tinggal beberapa minggu lagi. Banyak tim saat ini akan mempersiapkan memainkan pertandingan pramusim terakhir mereka sebelum musim baru. The Gunners telah menarik perhatian di pramusim karena penampilan mereka di dalam dan di luar lapangan. Squad Michael Arteta telah menghabiskan lebih dari 100 juta ponsterling untuk mendatangkan lima pemain tim utama, di mana Oleksandar Zinsieko menjadi rekrutan terbaru mereka. Arsenal bahkan mengamankan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Chelsea dalam laga persahabatan pramusim di Orlando, Amerika Serikat. Mereka sebelumnya mengalahkan Everton 2-0 di Baltimore diikuti dengan kemenangan 3-1 atas Orlando City di Florida. Klopp mengharapkan perburuan gelar Liga Premier yang diperbutkan secara ketat yang akan bergabung dengan Liverpool dan Manchester City dalam persaingan. Berbicara kepada Sky Sports, dia mengatakan, selalu jelas bahwa hal-hal semacam ini akan terjadi atau tim-tim yang menutup celah. Arsenal tentu saja melakukannya dengan sangat baik. Apakah saya menyebut Chelsea? Mungkin tidak. Meskipun Klopp berpikir The Blues akan menjadi penantang gelar musim depan, Thomas Tuchel bisa dibilang percaya. Sebaliknya, Tuchel tidak terkesan dengan kekalahan 4-0 timnya dari Arsenal dan percaya pada pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengejar tim seperti City dan Liverpool. Klopp beri update soal cedera Jota dan Alisson. Manager Liverpool, Jurgen Klopp memberi kabar terbaru tentang ketersediaan Diogo Jota dan Alisson Becker menjelang pertandingan persahabatan pramusim The Reds melawan Gregor Salzburg pada hari Rabu 27 Juli. The Reds akan menghadapi tim Austria dalam pertandingan pramusim keempat mereka musim panas ini. Mereka kalah 4-0 melawan Manchester United pada laga pramusim pertama, tetapi bangkit kembali dengan kemenangan atas Crystal Palace dan RB Leipzig. Namun, The Reds akan menghadapi Salzburg tanpa dua pemain andalanya, Jota dan Alisson, mereka masih dalam proses pemulihan dari cedera. Klopp mengatakan kepada situs resmi Liverpool tentang keduanya, Jelas, Diogo Jota tidak ada di sini, itu jelas. Tetapi, dari para pemain yang cedera tetapi ada di sini, Ali adalah yang paling dekat. Jelas bukan untuk laga Salzburg, tetapi kita akan lihat nanti. Diakian dekat untuk kembali, saya pikir. Klopp juga mengatakan bahwa dia tidak yakin apakah akan ada lebih banyak pemain absen dari sesi latihan timnya. Dia mengatakan, Sore ini adalah sesi latihan penting juga. Saat ini saya tidak tahu siapa yang bisa ambil bagian di dalamnya. Kami perlu melihat dan kami akan memainkan permainan. Ini pramusim, jadi kami harus melewatinya dan kemudian kami harus menghadapinya. Antara serang karang dan jam 5, saya akan menunggu pesan dan melihat siapa yang bisa berlatih sore ini dengan benar. Kemudian pertandingan besok, kita lihat saja. Kami akan mengadakan giveaway jersi terbaru tahap pertama pada hari Jumat minggu ketiga. Bagi yang mau ikutan, bisa cek caranya di description box. Oke cops, remember that you'll never walk alone. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.